mohon beringin guys tercium aroma-aroma bunga latir ya katakan sini tempat pesugian ritualnya harus melakukan adegan 19 detik gunung kemukus ritual pesugian 19 detik ya halo guys halo gabuters nonton lagi kita saat ini saya akan membawa kalian berjalan-jalan lagi ya di kabupaten seragen atau lebih tepatnya di gunung kemukus tempat yang iya itulah ya mistis-mistis gitu tapi di sini saya bukan mau mengulik dalem yang mistis-mistis gitu ya pelepotan kan anjing kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya juga ya enggak terlalu ngulik buat gitu ya cuman itu cuma nge-review doang guys menge-review tempat itu aja ya jadi sekalian jalan-jalan gitu ya karena memang yang mistis-mistis gitu tuh saya nggak percaya Oke lah langsung aja nanti penjelasan video ini tuh nanti akan gua voice-over juga ada di tengah-tengah aku juga jadi tonton sampai akhir Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Oke saya jelaskan singkat disini Di atas sana tuh ada makam Ada makam pangeran Samutro Jadi orang-orang yang datang kesini tuh Sebenernya buat ziarah ya Sambil melihat keindahan alamnya Dari atas ini Cuman nih cuman Ada yang keterusan Nah keterusannya ini tuh agak lain Yang membuat citra Gunung kemukus menjadi Seperti yang dulu diberitakan Agak lainnya gimana tuh Agak lainnya tuh Keterusan ingin Mencari pesugihan Nah mencari pesugihannya tuh Caranya gimana Yaitu melakukan ritual Adegan 19 detik Bersama orang yang bukan pasangannya Nah kalau ritualnya harus melakukan Adegan 19 detik itu Tapi bukan dengan pasangannya Atau suami Atau istrinya itu Gimana dong caranya Kulit kan Ngajak orang lain Buat melakukan adegan 19 detik Masa sekonyong-konyong Ngajak gitu kan Gak bisa pasti gak mau kan Nah disini dia Ternyata dari sini Jadi kalau itu bakal sulit kan Jadi mereka inisiatif Inisiatif ya Inisiatif Menyediakan orangnya ya Orangnya ya Bukan pasangannya Orang yang gak dikenalnya Mereka menyediakan orangnya Sekaligus tempatnya Untuk melakukan ritual Ternyata dari sini Maksudnya Dari sini ternyata Oh iya sampai sini Saya sudah sedikit bisa menyimpulkan sesuatu ya Tapi kita lihat dulu sampai akhir lah ya Sudah sampai di gunung kemukus Suasananya sangat sepi Hari ini hari jumat Hari biasa mungkin ya hitungannya Jadi atau mungkin sudah sore Sekarang sudah jam 5 Pas Ya ini keadaannya sepi guys Ya di depan itu adalah Makam Pangeran Samudronya ya guys Jadi kalau kita lihat sekilas Memang ya tempatnya tuh Bisa bilang spesial gitu ya Spesial dan ada Semacam ruangan gitu ya Di dalam ruangan Nah dikutip dari Seragenkap.co.id Di desa inilah Kondisi Pangeran Samudra Memburuk Hingga mendapatkan perawatan Dari warga tempat Sampai akhirnya Pangeran Samudra pun wafat Di usia yang masih sangat muda Garis keturunan Pangeran Samudra Yang berasal dari keluarga kerajaan ini Mengharuskan Pangeran Samudra dimakamkan Di tempat yang lebih tinggi Daripada masyarakat biasa Nah satu-satunya tempat Tertinggi kala itu Adalah sebuah hutan Belantara yang belum bernama Tempat itulah yang Sekarang disebut dengan Gunung Kemukus Gunung Kemukus Sendiri itu berasal dari Sebuah kajaiban Yang muncul Setelah Pangeran Samudra Dimakamkan Tercium Aroma-aroma bunga Melati apa ya Bunga-bunga yang Dianggap serem Tapi menurutku biasa aja sih Ini ada pohon besarnya ini Pohon beringin guys Aroma bunganya kuat Oh ini tadi Bunga nih Ini bunganya Kembang Kejurupa kah Bau-bau bunga Tercium aroma bunga Wangi Padahal wangi loh Kok pada ngeri ya Padahal wangi loh Bunga-bunga yang Kalau ada kuntilanak lewat Itu loh katanya Padahal wangi loh Kita beralih ke bawah ya Di bawah makam sini Ada tempat nongkrong ya guys Tempat nongkrong Dengan pemandangan yang Bagus ya Seperti ini Bisa kalian lihat Ya disitu juga ada Pedagang-pedagang ya Warung-warung Warung penjual Kopi ya Penjual Kopi Ya Penjual Kopi ya Oke Dikutip dari Solopos ya Dikutip dari Solopos Gunung Kemukus ini Sempat menjadi sorotan dunia Ya yang Ya viral lah ya Penyebabnya itu adalah Tayangan media Australia SBS Tentang aktivitas Adegan 19 detik disana ya Ritual itu ya Media itu menyebutkan bahwa Pesihara harus melakukan ritual 19 detik Bukan dengan pasangannya Bukan ya Bukan dengan pasangannya Agar mendapat berkah Dari pangeran samudera Yang dimakamkan disana Namun Juru kunci menyebut Tidak pernah ada syarat semacam itu Untuk bersihara ke makam pangeran samudera Juru kunci mengklaim Ziarah itu tertipu Dengan informasi yang disebarkan Pemilik warung Dan penginapan Di sekitar Gunung Kemukus Oke jadi Juru kuncinya sendiri itu Memang menyebutkan Yang gitu-gitu Tidak ada ya Tidak benar gitu mungkin ya Nah jadi bisa disimpulkan bahwa Mungkin ini kesempatan ya Bagi para kerja malam Untuk pekerja malam Apa ya Perik apa sih Ya gitu lah ya Untuk membumbui ya Untuk membumbui Biasanya kan kalau hal-hal mistis Dibumbui sesuatu itu kan Akan menjadi Apa ya Cuan Anjas Ya gitu lah ya Pokoknya Mengerti lah ya Nah dibumbui Nah bumbunya ini menurut saya itu Kekencengan ya Bumbunya ya Jadi Sampai melakukan mungkin Bisa dibilang Menyimpan Seperti itu Nah Kesempatan nih bagi para Pe Kerja malam itu ya Oh sini ya juga tempat nongkrong ini Tempat mancing kah Wow Ini tadi saya di atas sana nih Sekarang di bawahnya yang tadi Ya ini tuh waduk Kedung Ombo ya Nyalurnya Jadi sungai kesanakah Itu jempatannya panjang banget sih itu Set Kesana Ya sudah di Gunung Kemukus Apu Katan Seragen Saya tertarik ke tempat ini Katanya tuh dulu Sempat ada Berita dari Australia gitu Yang mengatakan sini Tempat Pesugian Yang harus Melakukan Ritualnya harus melakukan adegan 19 detik Di tempat ini Dan Cuman akhir-akhir ini sudah Citranya dirubah ya Citranya dirubah menjadi tempat Wisata religi Seperti itu Dan saya tertarik nih Yang berbau 19 detik tuh Tertarik saya ya Dan Setelah dirubah citranya Tapi sih saya lihat sih Kayaknya tadi di samping-samping Rumah saya masih Ada deh Yang jualan Jualan makanan Apakah kan kita beli juga Minumannya Untuk tiket masuknya Tadi 6.000 Masuk ke Gunung kemukusnya 6.000 Lorong-lorong apa ini Apakah Ini lorong-lorong Enak Apakah lorong enak ya Wah Sini juga ada Lorong semak-semak Enak kayaknya nih Anjing Treasure guys Nah gara-gara media Australia itu kan jadi Rame nih Jadi Citranya jadi Mengarah ke situ Nah Dari sekarang Pemerintah Setempat juga Melakukan hal nih Jadi Berusaha merubah citra Gunung kemukus menjadi Lebih baik Jadi namanya kan The new Kemukus Jadi wisata religi Yang lurus-lurus aja Tapi tidak menutup Kemungkinan Disitu Masih ada Rahasia umum Mungkin Kalau kalian mau Observasi langsung Silahkan datang Kesana Saja Silahkan Kalau saya Lihat-lihat Juga Di Dekat situ Masih ada Mungkin ya Ya Mungkin Saya Tidak melakukan Observasi Lebih dalam Silahkan kalian Melakukan Observasi Sendiri Survey Harga Ya Survey Harga kopi Disitu Maksudnya ya Harga kopi Survey Harga makanan Ya So guys Kesimpulannya Kesimpulannya Saya kembalikan Ke diri Masing-masing Ke Kepercayaan Masing-masing Silahkan Kalau kalian Mau percaya Yaudah Itu urusan Kalian ya Kalau kalian Tidak percaya Hal-hal Gituan Berarti Sama Dengan Saya Sama Dengan Saya Juga Gak Percaya Hal-hal Yang Semacam Gitu Kayak Pesugihan Hal-hal Mistik Lainnya Kayak Hantu Bisa Kelihatan Bisa Nyekek Segala Macem Walaupun Gak Pernah Ada Kasus Ini Mati Dibunuh Dicekek Hantu Ya Pokoknya Saya Gak Percayalah Yang Gitu-gituan Untuk Pesugihan Mungkin Memang Bakal Menyugihkan Bikin Kayak Seseorang Tapi Seseorang Yang Ada Yang Jualan Dalam Tanda Kutip Yang Membumbui Hal Itu Membumbui Tapi Bumbunya Kekancangan Bumbunya Kekancangan Jadi Itu Nggak Ngotak Mungkin Segitar Perjalanan Saya Di Kabupaten Seragen Ikuti Ikuti Terus Petualangan Saya Perjalanan Saya Di Kota-kota Selanjutnya So Nama Saya Seven Putra See you Next Live Terus